Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maksud kedatangan kita disini Pak ya kita ingin mendorong Bapak menjadi calen Oh gitu ya Iya betul Pak saya disini akan membawa suara Bapak itu 4000 4000 iya ya 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 kalau saya 7000 Pak bayangkan makanya kita mendorong Bapak itu untuk masuk ke situ banget tapi sebentar Iya Iya kamu bisa bawa ini senyum-senyum pasti calen ini terlalu sopan pasti calen kamu punya Bapak ada pulang-pulang-pulang kenapa belum datang weh saya sudah tunggu-tunggu dari tadi nih halo 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 ih sinyal kayaknya Bapak Bapak telepon siapa ini ada itu orang yang mau datang Bapak kan ikut lomba kemarin Bapak juara satu ya satu tadi ada orang yang datang Bapak eh pikir dia caleg dimana dia sudah pulang bang menurut saya abang ini cocok jadi caleg bukannya nggak mau tapi akunya yang belum siap belum siap apanya Bang kalau masalah suara Bang banyak sama saya Bang kalau masalah uang saya udah punya uang 150 juta sudah aku tuh belum siap untuk berpura-pura Hah maksudnya ya kalau udah jadi pejabat kan harus pintar pura-pura pura-pura sibuk pura-pura peduli rakyat pura-pura jujur pura-pura baik gitu saya itu nggak bisa tapi kalau masalah uang saya paling bisa paling pintar untuk bohong kemungkinan besar saya akan gagal calon Dewan karena kemarin saya dengar ada beberapa warga yang ngomongin diri saya saya sangat sedih saya sangat sedih dengan kata mereka bilang saya makan uang rakyat padahal uang rakyat itu saya pakai beli beras buat makan bisa-bisanya mereka bilang saya makan uang padahal saya makan beras tapi tidak apa-apalah terserah kalian mau bicara apa di belakang saya intinya saya sudah makan melintang pemasangan balio calik dimana kita pasang nih bang kayaknya disini cocok ini sarung oh gitu ya ya ini pas nih nanti kalau anak-anak kos keluar buka pintu kelihatan gambar saya beberapa saat kemudian eh ngapain tuh orang mau ngapain nih pak mau pasang balio disini oh tidak boleh pak ini kos kosong saya jadi harus minta izin sama saya kenapa ini ini mau pasang balio disini ini kos kosong saya ini oh iya oh iya oh iya ini siapa ini ini pak biar 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 jangan biar pak ya iyalah pak nanti apa-apa saya tinggal ngomong aja pak oh iya iya tenang pak maksud saya tadi cuma biar balihonya itu kelihatan lebih bagus gitu loh biar pemandangannya lebih gimana gitu sama anak kos nanti pasti semua di sini anak-anak kos pasti pilih papa semua oh iya iya tenang ya pak udah pasang-pasang ya yaudah kita ngopi-ngopi aja oh iya waduh becek sekali disini ya maribu oh iya pak caleg iya pak caleg iya bapak kan caleg di sini iya setelah jalan di gang kita ini gimana rasanya pak oh saya rasa aman-aman aja bu enggak ada macetnya enggak ada yang begal enggak ada yang rapoknya gitu bukan itu maksud saya pak dengan kondisi gang yang kita kita yang kayak gini oh kalau saya lihat ini ya gang ini kayaknya kurang bagus deh bu bu nah itu pak gimana caranya agar gang kita ini enggak tergenang air kayak gini lagi pak oh bisa bu sebenarnya gampang aja ini ini cuma proyek kecil aja bu yang penting ibu sama warga di sini bisa ngasih saya suara 100% gimana bu ha ha mending bapak pergi sana wah untuk kenyamanan rakyatnya aja harus ada imbalannya caleg macam apa itu tetapi ini kita Terima kasih.